Terima kasih telah menonton! 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 Kalau anak Dejek masih tahu? Gua semi Dejek! Gak dalam banget tentang Dejek Buat teman-teman juga nih, Kak Gita ini vokalis band Dejek ya? Pokoknya anak Dejek pasti kenal lah sama Kak Gita ini Gua kenalnya tuh Gita Sekarbu ya? Betul! Gua sekarbu ya? Gua sekarbu! Gokil! Nah, kita ngobrol dulu ya sedikit lah Sayang nih kalo udah eksklusif tapi nggak kita tanya-tanya dulu kan? Kita tanya-tanya dulu nih Komunitas Vespa lu nih? Apakah komunitasnya? Itu ladies scooter namanya Circus Ladies Vespa Rider Itu rider semua! Cewi-cewi semua ready Ladies ladies ya pokoknya Ladies ladies semua Ada IG nya juga ya? Ada! Nanti kirim juga gua cantumin juga Kak Sekalian juga nih follow Instagram komunitasnya Kak Gita nih Oke kita masuk ke kisih-kisih awal nih Ini kan lu bakal cerita pengalaman lu ketika touring Vespa ini nih ya Itu Terus ketika pulang lu ngalamin kejadian horror Itu seperti apa Kak? Saat itu gue, motor gue trouble ya Trouble Gue Neduh-neduh lah istirahat lah di suatu rumah di suatu apa sih namanya Perjalanan tapi dia sendiri gitu rumahnya Oke Di pinggir-pinggir jurang ada rumah disitu Gue ngeliat, gue istirahat Gue ngeliat disitu ada beberapa Makhluk Makhluk Kuntilanak sama ada yang ngeliat Ngintipin, ngintip gitu di jendela Di rumah yang tempat lu transit gitu? Di rumah gua transit Dan itu rumahnya satu Oke Di lain gak ada rumah lagi Oke kukil-kukil Tapi kita tahan luka kita ya Nah baru sedikit kisih-kisihnya aja Kita udah dibuat penasaran nih Sama Sinara Sumber Tapi sebelum masuk ke ceritanya Buat kalian semua yang mempunyai pengalaman Misteri Kalian bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email Di timurmisteri.cr.gmail.com Buat tambahan temen-temen Kita juga ada TikToknya nih Bantu follow TikTok kita di Timur Misteri Nanti untuk mempermudah kalian linknya semuanya ada di kolom deskripsi Oke gua rasa opening gua cukup Simak terus video ini sampai habis Agar kita bisa mengerti isi ceritanya Dan jangan kemana-mana tetap berperasangka baik Karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pintu 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi gini ya, awalnya gue punya komunitas Vespa, Lady Scooter, biasanya kan kita turing-turing nih, tapi keseringan itu turingan anak-anak sirkus tuh palingan nih, keseringannya seminggu sekali kita refreshing tuh kemana naik Vespa, kita selalu kayak explore daerah-daerah Sentul. Sebenernya tuh daerah-daerah Sentul tuh banyak spot-spot yang bagus. Oke, berarti masih Jawa Barat? Masih Jawa Barat, itu masih suka, gue sering explore Sentul, daerah Sentul. Satu momen gue ke daerah Sentul, Jonggol, daerahnya Rawa Gede. Kalau yang sering kesana pasti tau track-nya. Sebenernya kalau sama tim gue tuh gak pernah rencana. Gini pasti kalau di grup ya. Gabut nih, kok ngopi dimana nih? Jadi besok kayak gini, gitu kumpul. Itu juga ke Rawa Gede tuh kayak yang random. Gak yang niatnya ke Rawa Gede. Oke, oke. Random, kemana nih, kemana nih? Gitu kan ya. Pas kumpul pagi-pagi, kemana nih? Udah ikutin aja jalan, kemana kek? Gitu kan. Ya udah, Dian dah, dia yang tau jalan-jalannya. Ya udah, akhirnya ke Rawa Gede tuh. Ke Rawa Gede. Jalan-jalannya awal enak banget, Bang. Nah, waktu gue sampe ke Rawa Gede, udah itu masih aman-aman aja, Bang. Kita bercanda-canda. Not camp. Kan ada tuh tempat camp-nya tuh. Apaan aja isinya? Gue gak tau gue. Asal masuk, Baik. Orang, bahas, kemanisah. Mentai. Gue buka tenda, masak-masak. Bercanda lah, anak-anak. Gitu, tiduran, di apa sih itu namanya, yang ayunan gitu tuh. Hawanya juga enak-enak aja saat itu. Siang masih siang kan. Hawanya enak. Bercanda-bercanda. Bila udah sore nih. Udah mau gelap. Gitu kan. Turun yuk turun gitu. Biar nyampe rumah tuh gak malem banget. Foto-foto disitu masih enak banget, Bang. Pas udah mau jempatan tuh. Jempatan gue foto-foto. Motor gue enak, masih enak. Pas dari Rawa Gede. Pas keluar dari daerah Rawa Gede. Udah, disitu motor gue udah. Trouble. Trouble. Motor gue juga disitu baru turun mesin. Ryan lah. Maksudnya masih baru, masih enak. Mesin gue. Pas gue selak. Cepreng. Cepreng. Pas keluar dari daerah Rawa Gede. Kan jalurnya dia, Rawa Gede kan terjang banget tuh. Terjang. Kopling gue ngempos mulu nih. Ngempos mulu nih gue, mati mulu. Oli keluaran-keluaran mulu nih. Di mesin gue bocor. Kenapa nih mesin gue baru turun mesin ya kan. Terus berhenti tuh kan di jurang gitu. Jurang gitu anak-anak bener di motor gue dah. Tarik kopling lah segala. Karena kan emang kopling gue ngelos. Gue tarik kopling sampe maghrib. Maghrib udah gelap tuh. Gak bisa motor gue. Gak bisa jalan. Bukannya gak bisa jalan. Ya pokoknya kopling gue enak lah. Di stud. Ada temen gue namanya Dian. Tadi ada ntar. Pasti ada disini. Di stud sama dia. Lu bayangin aja bang. Nyetut. Di daerah terjang gitu. Turunan misalnya pulang lu ya. Turunan. Tanjakan juga ada pasti. Itu udah gelap. Di tengah hutan. Coba lu bayang. Di situ tuh gue emang. Kalau gue walau-walau bisa lah ngeliat. Tapi gue gak pernah cerita. Amal anak-anak. Lu peka berarti? Pekka. Kalau misalkan gue cerita. Pasti anak-anak pada kayak. Kebawah suasana. Kebawah suasana gitu. Gue ceritanya pasti kalau udahan. Besokannya. Kalau udah lagi kumpul lagi besoknya gue cerita. Sebenarnya gini ceritanya tuh. Kalau gue pribadi. Kalau ngeliat yang serem-serem. Bisnis-bisnis itu gue sering ngeliat. Tapi gue gak pernah gue ceritain. Karena kalau misalkan gue ceritain. Pasti walau-walau ya. Percaya gak percaya. Itu setan dateng. Berarti di perdana. Gimana kalau lu ceritain sekarang? Jadi gini. Boleh lah. Pasti boleh. Tapi ya walau-walau ya. Belum puasa nih. Kita lagi ngomong. Lagi berantai ya. Lagi berantai gitu ya. Si Kadian itu nyetut. Kalau tanjakan gue pasti dorong dong. Turun. Gue dorong naik. Di tengah hutan gue ngeliat. Liat-liat. Terus. Pas ditanjakan selanjutnya. Gue ini lagi kan. Gue dorong lagi tuh. Dorong gue ya. Gak gue nyalain. Besoknya itu tinggi banget loh. Apa tanyaannya. Gue belok ke rumah. Di tengah hutan. Satu rumah doang. Rumah kayu gitu. Kayak warung deh kayaknya. Tapi tutup. Nah disitu tuh. Gue udah ngeliat-liat. Ah. Merinding gue. Pokoknya itu merinding gue. Nggak ada ngeliat apa aja deh. Disitu tuh udah kayak. Gue ngeliat ke anak. Uh. Gede banget. Ah. Gede banget. Gede banget. Gue merinding. Gede banget. Wah langsung gue buang muka. Gue dorong-dorong. Temen gue bilang. Kak lu pucet banget buka lu. Gitu. Iya capek gue. Gue bilangnya capek. Gue nggak bilang kalau abis ngeliat. Gue capek. Ya capek banget. Pasti juga gue bilang kayak gitu. Yang gue liat. Kuntil anak gede di rumah. Sebenernya bukan di rumahnya. Di belakang itu kok ada. Duh gue merinding gue nih. Di apa namanya. Di pohon itu kayak ada pohon gede. Nah dia nangkering disitu. Gue pun cahalak. Puncil anak putih. Gede banget. Sepohon itu. Merinding gak sih lu? Iya. Gue merinding anjir. Iya. Pohon gede terus rambut panjang. Mukanya gak keliatan. Udah disitu gue langsung. Anjir. Gede langsung naik ke atas. Nah iya. Gue lupa. Pas di rumahnya itu. Gue ngeliat di jendela ada yang. Buka. Gak tau itu siapa. Si penghuni rumah itu. Gak tau. Gue pokoknya. Ya orang malem lah. Jumlah sepuluhan kalau gak salah. Jumlah sepuluhan gue liat. Ada yang buka ini. Nenek. Oke. Mungkin yang ini lah. Gue pikir kayak gitu kan. Tapi gak tau. Udah pas ngeliat itu gue langsung naik ke atas. Itu tuh disemanyang jalan tuh gue. Pasti ngeliat. Di jurang-jurang itu tuh. Ada sosok. Sosok. Ada yang gundu tinggi. Gundu ruwok. Itu gue ngeliat ini. Ya gitu banget. Sebenernya banyak mistis selama touring. Tapi. Ya gue cuekin aja. Lebih banyak yang lu cuekin. Gue cuekin. Karena kalau gue cerita. Gue bawa. Pasti dia ngikut. Apalagi di saat itu lu sugesin ya. Sugesin. Jadi gak sekedar dia menampakkan. Tapi ngikutin lu. Ikutin gue. Udah nyampe di campnya temen gue. Budian ada temennya dia. Di daerah. Jonggol juga. Camp kayak buat naik gunung gitu. Camp gunung. Bukan camp. Apa sih. Kayak pos gitu. Oh. Base camp. Base camp. Nah disitu istirahat dulu tuh. Yaudah gue istirahat. Ampe rumah itu gue setut bang. Motor. Ampe rumah. Ampe rumah. Lu emang berapa orang itu kak? Itu gue ya berlima. Berlima kalau gak salah. Enam. Cewek semua. Cewek semua. Pas gue cek-cek lagi di base camp. Ternyata rankers gue jebol. Oh. Ada tuh mesinnya rankers. Bolong. Gak tau kenapa. Padahal gue gak. Kayak bawa motornya tuh yang nyantai. Gak yang gasuk-gasukan gitu. Karena tracknya juga tanjakan. Gak mungkin yang gasuk-gasukan gitu kan. Rankers gue jebol. Olinya kan pada keluar semua. Jadinya ya. Ngelos gitu. Sampai besok aneh. Kok kayak. Gue nyium kayak bau busuk mulu nih. Besokannya. Kayak bau sampah bantar gebang. Busuk lah. Busuk. Oke oke. Sampai nyelekit ke dalam gitu. Baunya tuh. Nah. Kalau misalkan gue. Kumpul nih. Gue nyium bau itu. Gue cerita. Eh lu nyium bau busuknya sih. Padahal gak nyium. Gue doang. Itu tuh udah tuh sering banget. Tapi gue nyiumnya di luar. Di rumah gak berani kali dia ya. Di rumah gue gak pernah nyium. Di luar. Nah gue udah kayak. Bilang sama abang gue. Ini gue nyium bau busuk mulu nih. Coba lu baca ini. Baca ini gitu. Udah tuh. Nah terus. Beberapa bulan kemudian. Mamang gue orang bisa lah ya. Walu alam dah. Orang bisa. Ke rumah gue. Dia kaget liat gue bang. Lu abis dari mana lu? Gitu kan ya. Katanya. Ada yang demen sama gue. Katanya nempelnya di mata lu tuh. Mata lu beda. Gitu kan. Lalu itu gue didoain sih bang. Iya. Pala gue diapain tuh. Mamang gue didoain. Kayak Rukiah gitu ya. Rukiah. Terus gue kayak Rukiah diri juga. Lu baca ini nih. Oke. Baca ini nih. Kayak gitu. Setiap sholat gue amalin. Kayak gitu. Alhamdulillah sih emang. Kayak enggak. Setiap saat. Waktu itu kan ketika gue habis dari. Sebelum diobatin. Setiap saat itu loh baunya. Tapi di luar. Di luar rumah. Kalau di rumah tuh gak bakal berani. Oke oke. Kayak gitu. Dan untungnya lu juga ada. Dan lu juga ada. Oh protect ya. Insya Allah ada. Jadi ya enggak. Enggak ngelos banget lah. Pasarnya gitu ya. Enggak ngelos banget. Enggak yang kayak. Gue kasihin kesurupan enggak. Iya. Jadi lu juga enggak. Gampang kesurupan ya. Enggak. Pasti ada aja makannya. Jangan pernah bohong deh. Soang tua. Siap. Gue bilangnya kemana. Taunya kemana. Itu. Nah itu pasti ada aja. Terus. Sembuhin lah. Memang gue tuh. Disebuhin-sembuhin. Udah tuh udah. Nyiung baunya tuh. Agak-agak hilang. Tapi kalau misalkan kita ceritain. Pasti gue nyium lagi. Oh. Gitu. Kayak tadi nih gue mau kesini. Gue pasti mau ceritain ini nih. Ada. Tapi sekarang gak ada sih. Baru lu. Punya niatan aja. Jadi udah nyampe. Nyampe. Gokil. Kalo alam. Itu. Tapi berdampang gak sama lu? Oh. Kalo ya Fad ya. Jangan sampe. Katanya ya. Kalo misalkan. Kita. Di sedemin setan. Jodoh jauh. Ya. Walau-walam dah. Jangan sampe. Itu mah jodoh mah Allah yang. Kayak gitu sih. Tapi. Jarang sih sekarang. Udah nyium-nyum bobo. Kayak gitu jarang. Nah. Apa namanya. Nular. Jadinya nular ke Dian. Dian orangnya peka juga. Dia juga katanya. Temen lu. Si Dian. Yang Dian itu dia orangnya peka juga kan. Dia juga katanya. Sejak gue cerita. Dia nyium juga. Kayak gitu. Gak maksudnya ketika. Proses di bau busuknya itu. Iya. Lu. Ada dampak gak? Ada beban gak di lu? Ada beban gak? Gak sih. Kayak nyium bau aja sih sebenernya. Nyium bau aja. Bau busuk banget. Badan yang gak enak. Enggak. Enggak gue takutnya nih setelah lu ceritakan. Oh enggak sih. Bau busuk itu datang lagi. Nggak berdampak ke lu gitu. Enggak. Enggak ya. Aman sih kalau kayak gitu kan. Kita juga udah kayak yang. Ada doa-doa nya lah. Ada protect lah. Ada protect di lu ya ya. Insya Allah. Oke oke oke. Kayak gitu sih. Doa lah yang penting lah. Itu mah. Yang namanya setan ya. Walau-walau udah percaya gak percaya kan. Kita cerita aja nih. Cuman berdasarkan yang lu rasakan ya. Kayak gitu. Oke oke. Sejak gue nyium bau-bau busuk kayak gitu. Jadi kayak peka banget. Lebih. Dalam lagi. Kedalam lagi. Lebih peka banget. Ngeliat-ngeliatnya. Terus. Pokoknya kalau gue nih pribadi. Jangan cerita setan sama gue. Oke. Lu kebawa sugestinya. Kebawa. Pasti. Kayak gitu. Kayak. Gue sering kumpul nih. Amal anak sirkus. Di rumah Akhidharma. Rumah Akhidharma itu kan. Apa. Kayak kebun-kebun. Nah dia cerita setan dah disitu. Jangan cerita setan dah. Ada aja pasti. Oke oke. Kayak gitu. Gue takutnya gimana lu yang nyeritain. Lu dapet cerita. Asupan horor aja lu. Sampai. Kebawa sugest. Gimana kalau lu yang ceritain. Tapi kalau gue sih. Kayak yang yaudah. Gue kalau misalkan ngeliat-ngeliat cerita-cerita kayak gitu. Yaudah gak gue. Udah gue penuh-penuh dia nih. Lu bisa ngalihin lah ya. Ah gue ngalihin gitu. Gue bilang udah jangan cerita. Jangan cerita. Gue bilang gitu kan. Udah berhenti pasti mereka tau. Kalau gue bilang jangan cerita pasti ada. Kayak gitu. Oke Kak Gita. Sebelumnya terima kasih banyak nih. Sama-sama. Udah berbagi pengalaman horornya di Timur Misteri nih. Ini cerita gokil sih. Lebih gokilnya ini. Komunitas lu nih Kak. Iya betul. Gokil juga lu. Cewek-cewek. Apa ya. Pecinta Pespa nih. Pecinta Pespa. Oke gokil juga. Langka gitu. Tapi yang gue tau nih Kak. Kalau anak Pecpa itu kan solid ya. Solid. Betul. Ketika lu lagi mogok gitu. Emang lu gak ketemu anak-anak Pecpa. Atau yang orang yang sumbangsi gitu. Mau nolong lu gitu. Itu suasananya. Gak ada siapa-siapa Bang. Oh iya sih gue tau jalur sana sih. Tau jalur sana kan. Gelap. Habis maghrib aja juga udah sepi. Dan saat itu juga ada yang pernah bilang. Mamang-mamang. Disitu. Neng buruan ya. Banyak begal. Gitu. Makanya. Oke itu. Iya track gue. Kalau mau naik gunung ke gunung gede. Itu kan bisa tembusan Taman Matahari. Taman Bunga. Taman Bunga. Itu tembus tuh. Kalau terus kesana. Betul. Jadi kan itu ada dua curug apa. Cipaminkis sama Cihara. Iya. Cipaminkis bener. Iya. Jadi gue. Gue emang pernah. Gue kalau naik gunung kan jalan dari Jakarta ini malam. Gue suka track malam luat situ. Emang gokil sih tracknya. Iya kan. Apalagi motor gue dorong. Apalagi PSP. PSP gue dorong saat itu. Iya iya. Anan kiri jurang. Gelap. Jalan ke dalamku. Iya kan. Iya. Itu. Gue sih. Gue ya. Gue pribadi jujur. Gue bawa metik aja. Gue waspah luat situ loh. Lu. Kok senekat itu lu bawa PSP? Lu bukan neket sih. Emang udah kebiasaan. Udah kebiasaan ya? Udah terbiasa. Iya iya. Jalurnya ini yang bikin. Jalurnya. Jalurnya ini tanjakannya gila. Apalagi. Udah deket sama gapura. Apa tuh. Rauh gede. Iya. Itu kan terjal-terjalnya tuh. Lu mau gue disitu tuh pas pulang. Iya betul. Gila aja gak sih? Tapi lu ada basic kak. Buat dana-danain motor gitu. Ada basic mah. Sebenernya kalau punya PSP. Tau penyakitnya PSP sendiri. Yang paling busi ya. Biasanya ya. Busi. Kalau gue itu rengkes gue jebol di mesin loh. Iya. Patah. Bolong. Tapi sampai Jakarta lu gak ada yang nolongin sama sekali? Ada. Sampai kampung gitu? Sampai base camp. Base camp yang tadi gue bilang apa? Yang di gunung gitu ya? Iya. Apa gunung? Batu disana ada ya? Base camp gunung batu? Iya pokoknya disitu base camp. Gue telepon temen gue yang ada di Cibinong. Oke. Nah. Gue cowok. Kan kasihan gue kalau sama Dian yang setutin sampai Jakarta kan. Gue bukan Jakarta, Cimangis. Masih deketan lah gitu. Dia nyetutin. Ada temen gue. Terus dibantu? Dibantu. Kalau rengkes jebol gitu udah harus ditambel bang. Harus ke bengkel ya? Harus ke bengkel lagi. Harus nambel lagi. Harus bubut lagi lah istilahnya kan. Jadi ya gue sampai Cimangis gue dorong. Setut. Kokil juga sih? Iya iya iya. Tapi seru. Tapi seru bang. Iya iya. Kalau kita hobi. Bisa tapi seru. Iya iya. Ada sisi-sisi yang kepuasan juga ya. Betul. Karena kita emang ada di circle itu gitu ya. Circle itu. Oke oke. Mantap sih. Nah kalau dari sosok horornya nih Kak. Lu kan peka sama hal-hal kayak gitu ya. Tadi lu bilang juga. Lu dapet asumsi goib aja. Asumsi-asumsi horor. Lu bisa ke bawah sugestin. Iya. Gimana lu yang nyeritain gitu. Makanya dari tadi gue banyak motong gitu. Gue nanya. Lu gue ngeri. Berdampak ke lu. Kayak gitu gak sih. Kehidupan lu setelah lu nemu-nemuin hal kayak gitu gitu. Berdampak. Berdampaknya kayak sering ngeliat. Kan kalau kita ngeliat. Setan kan pasti kaget. Iya. Apa gitu ya. Kayak gitu sering. Oke oke. Tapi ya. Kalau gue lebih cuek. Lu lebih cuek ya. Ya karena lu gak mau terjebak di siosana itu gitu. Jadi lu ngelawan nih. Iya ngelawan. Oke oke oke. Nah dari sosok yang suka sama lu nih. Kan dari si saudara lu itu kan dibilang ada yang suka sama lu gitu. Sosoknya apa sih kuntilanak yang lu temuin di rumah itu? Cowok. Kuntilanak cowok. Tapi serem. Katanya gitu. Tapi sosoknya itu bukan? Yang lu temuin di rumah itu? Kayaknya bukan sih. Bukan itu? Justru malah bukan itu? Bukan itu kayaknya sih. Malah yang di jalanan gitu? Di jalanan. Kayak yang ikut. Oke karena lu sensitif mungkin ya. Karena lu ada energi yang bisa mendatangkan dia. Energi lu jadi ketarik ya. Ketarik energi. Lu ini pekanya sama energinya apa sosoknya? Lebih kemana? Misalkan ada yang energinya doang. Energi doang sih bang. Lu tau ya sekeliling lu ini ada gitu. Ada. Tapi sosoknya lu gak tau. Gak tau. Tapi peka ke energinya aja. Tapi kadang kalau ngeliat. Ngeliat-ngeliat sekeliling itu ada. Sempat. Cuman kalau buat sosoknya ini gak terlalu detailing. Gak terlalu detailing. Oke oke oke. Nah ketika lu lagi transit itu nih. Yang dirumah ini yang lu ketemu kuntilanak. Kan lu sempat ngeliat. Di penghuni rumah itu ngintip ya di jendela. Sosok nenek-nenek. Nenek-nenek. Itu semuanya ngeliat apa lu doang? Aduh gomber ini mulu nih. Gue kalau cerita begini. Iya. Sumpah dah. Iya. Kan gue kalau ngeliat-ngeliat gitu. Pasti gue ceritanya besokannya ya. Oke. Gue tanya nih. Kemarin di pas gue mati. Pas gue mau dorong. Motor gue kan. Ada rumah ya disitu. Lu ngeliat nenek-nenek gak sih? Gak kok. Gak kok. Putih yang lain gak ngeliat. Gak ngeliat. Gue doang. Berarti tanda tanya nih. Antara penghuninya ataupun. Tanda tanya nih tanda putih. Oke oke oke. Ya sih iya. Soalnya berlinding gue. Oke Kak Gita. Sebelumnya terima kasih banyak nih. Lagi-lagi lu mau bagi pengalaman lu. Satu pertanyaan terakhirlah dari gue. Boleh. Sampai saat ini lu masih suka-suka turi gak? Gue jelas. Masih suka. Suka lah. Oke oke. Dan lu juga banyak pengalaman-pengalaman lagi ya. Selain di Rawagede ini ya. Dari horor-horornya. Banyak. Sebenernya banyak. Setelah turing-turing. Apa cerita bisnis turing kemanapun pasti ada. Cuma di lain perjalanan ya. Iya di lain perjalanan pasti ada. Tapi kalau gue pribadi lebih cuek. Lu nyuekin. Lebih cuek. Yang lebih berkesan ini yang di Rawagede ini. Rawagede ini. Oke nanti kalau ada cerita-cerita pengalaman turing lagi bisa mampil-mampil lagi nih Kak Timur Misteri ya. Kalau bisa jalan turing doang. Ntar ada lah cerita kemane gitu. Iya iya. Kalau teman-teman masih tertarik nih sama cerita-cerita dari Kak Gita. Bisa kok tinggalin di kolom komentar. Nanti kita undang lagi Kak Gita buat cerita nih Kak Gita ya. Iya boleh lah. Oke oke Kak Gita sekali lagi terima kasih banyak udah mau mampir. Sehat selalu udah buat Kak Gita dan keluarga. Beserta apa tadi nama tim Vespa nya? Circus. Circus. Ladies Vespa Rider nya. Oke langsung diunjukin nih. Ada Instagram gak? Ada. Ada apa tuh? Ad underscore Circus. Oke nanti buat mempermudah buat cantumin juga ada linknya di kolom deskripsi nih. Buat kalian bantu juga nih komunitas. Eh apa nggak komunitas ya? Circle. Circle nya aja ya. Ladies Vespa nih. Pokoknya mampir ke Instagramnya nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Kak Gita terima kasih banyak lagi-lagi. Buat temen-temen ya inilah yang bisa diceritakan oleh Kak Gita. Dan lagi-lagi nih gue mengingatkan buat kalian semua. Cerita Kak Gita ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Kak Gita ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja gue Ibn Fitra Siddiq dan Kak Gita pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.